Halo guys, kembali lagi bersama gue Tommy disini Jadi gue kali ini gue punya gadget baru dari Xiaomi Mi Max 3 guys Jadi bagi penggemar, tablet, ataupun dengan layar yang cukup, super gede ya Mungkin Mi Max 3 ini adalah jawabannya ya Jadi Xiaomi kembali merilis suksesor Mi Max 2 Yang mana memiliki spesifikasi yang up to date dan layar lebih gede lagi guys Ini kalau gak salah layarnya 6,9 inci ya Jadi kita langsung lihat aja dosenya Dan ini bagian belakangnya guys, kamu bisa lihat disini ada tertera spesifikasi layarnya 6,9 inch Dengan ini ya, resolusinya 18-9 Kemudian juga dilengkapi dengan dual camera Dan baterainya yang super gede guys, 5500 mAh Jadi bisa tahan buat seharian ya Atau mungkin sama seperti kebanyakan Karena mungkin juga ininya guys, layarnya kan gede jadi dia butuh Ini ya, butuh power yang gede juga Jadi langsung kita unbox aja, ini belum gue unbox Gue buka dulu segelnya ya guys Jadi langsung yang kita temukan adalah ada buku garansi ya guys Dan kemudian ini ada manual book panduan penggunaan dari Xiaomi Berbahasa Indonesia ya guys Dan langsung kita dihadapkan dengan Mi Max 3 gadgetnya ya guys Ini cukup gede dia memenuhi ini ya Memenuhi dosenya ya, layaknya kayak HP Xiaomi lainnya Jadi kita skip dulu untuk kita bahas dulu yang lain Ini ada charger-nya biasa, standar ya guys Ini colokannya juga masih colokan ini ya China Jadi belum yang Indonesia ya Maklum karena distributor ya, belum bukan resmi guys Jadi kita maklumi saja ya Dan berikutnya ada kabel charger-nya Dia udah pake USB-C ya guys Dan ini kerennya udah pake USB-C Karena mungkin daya yang juga besar Jadi dia butuh pengisian yang cepat yang fast charge Jadi dia udah pake yang USB-C Dan ini ada beberapa book manual bahasa China guys Dan juga ada SIM Injector Dan lain-lain Kesan pertama gue menggambi Mi Max 3 Nilai bodinya sangat besar ya Dimensinya 176x87mm Karena sebelumnya gue pake Mi Mix 2S ya guys Dan layarnya masih 6 inci ya Dan satu yang gue suka ini Dia masih menggunakan desain lama Yaitu desain dari Mi 6X ya Mirip ya guys Dengan tak memakai notch ya Karena gue bukan penggemar poni ya guys ya Dan sepertinya gue gak akan bisa Menggunakan satu tangan lagi Untuk mengakses semua Satu jempol maksudnya ya Untuk mengakses seluruh rayar Dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya guys Karena ini layarnya cukup gede Dan tangan gue yang kecil ya Jempol gue tuh kecil banget guys Mi Max 3 ini memiliki bentang layar 6,9 inch Dengan resolusi Full HD Plus 2160x1080 pixel ya guys Dan karena tak memiliki poni Aspek rasionya bisa full 18 banding 9 Dengan 350 ppi ya guys Jika dilihat dari samping Mi Max 3 ini memiliki tebalan 8mm guys Walau baterainya besar ya Dan terdapat sebuah sim card tray Dengan formasi dual nano sim card Atau sebuah nano sim card dan micro SD guys Di sisi kanan ini terdapat tombol volume dan power Sedangkan bagian belakangnya terdapat kamera ganda Dengan sensor kamera utama memiliki resolusi 12MP Dengan bukaan 1,9 Berukuran 1,4 mikrometer piksel Dengan dual pixel PDAF Untuk membantu mengunci fokus jepretan guys Sementara kamera kedua di belakang memiliki resolusi 5MP Dengan bukaan F2 Yang dapat digunakan untuk membuat foto mode portrait Alias efek bokeh ya Dan dari sisi atas Mi Max 3 ini Terdapat sebuah mikrofon kedua Dan sebuah colokan audio jack 3,5mm Selain itu ada juga sebuah air blaster untuk mengontrol perangkat retronic dari HP Dan pada sisi bawahnya guys Terdapat sebuah colokan USB-C ya Dengan speed USB 2 Dan dua buah grill yang mana Salah satunya sebuah speaker Dan yang lainnya itu mikrofon utama guys Pada sisi depan atas layar guys Terdapat sebuah kamera selfie 8MP Dan berbagai panel sensor ya Dan serta sebuah LED notifikasi Kemudian untuk layarnya sendiri nih guys Xiaomi tak menyebutkan dilapisi gorilla glass Jadi sebaiknya kamu pasangkan tempered glass ya Jadi setelah melakukan beberapa ritual Ini ya Apa namanya Nyalain perdana guys Jadi kita langsung coba ke bot Kita akan lihat spek yang tertera di Mi Max 3 ini Apakah sesuai dengan di atas kertas guys Mi Max 3 ini memiliki dapur pacuk Qualcomm Snapdragon 636 Octa-core CPU Dengan kecepatan maksimal 1,8GHz Kyro 260 Dengan chip grafis Adreno 509 Mi Max 3 yang gue review kali ini Mi Max 3 ini memiliki RAM 4GB dengan memori internal 64GB Ada juga versi lain dengan RAM 6GB dan memori internal 120GB guys Dan posisi memori available saat gue unbox Mi Max 3 ini di angka 50an giga ya guys Jadi dengan sistem operasi MIUI versi 9.5 yang merupakan Android 8.1 Sesuai dengan namanya Xiaomi juga memberikan baterai jumbo lor 5500 mAh pada Mi Max 3 ini Sehingga kamu mungkin menggunakan HP ini seharian penuh ya Sayangnya LCD 7 inch dari Mi Max 3 ini sepertinya akan mengkonsumsi daya cukup banyak Jika melihat ke belakang, seri terdahulu memiliki layar 6.4 inch dengan baterai 5300 mAh Upgrade banyak di layar tapi tidak pada data apakah kan bottleneck Tentunya tidak juga Karena pada Snapdragon 636 ini konsumsi daya lebih hemat Serta MIUI-nya itu terkenal dengan optimisasi ketahanan baterai Android yang sangat baik Jadi kali ini guys gue pengen langsung kita cobain kameranya Jadi gue udah buka kamera UI dari interface kameranya Jadi aplikasi kamera bawaan dari Mi Max 3 ini Dia memiliki berbagai mode-nya guys Ini kalian bisa slide kanan-kiri Dia ada foto, portrait, square, short video, video Dan di bagian atasnya itu ada tombol buat HDR dimatin atau nyalain Flash juga Nah ini untuk flashnya dia ada 2 ya guys Flashnya itu sebenarnya terbagi 2 cuma kelihatannya jadi 1 Warnanya sama aja sih Dan sayang ini gue gak nemuin ini ya AI button, gue gak tau kenapa tapi gak ada AI button ya guys Jadi gue langsung coba foto aja ini kondisi internal ya guys Maksudnya dalam ruangan cahainya cukup Dan gue bakal liatin hasilnya kayak apa Selanjutnya gue pengen tunjukin untuk fitur videonya ya guys Jadi untuk fitur video ini dia memiliki beberapa setting guys Jadi untuk video kulitnya sendiri Mi Max 3 ini sudah bisa 4K 30fps Kemudian bisa 1080p 30fps dan 60fps juga ya guys Jadi gue bakal tunjukin kalau di 4K nya itu kayak apa Dan ini ada beberapa menu lainnya bisa kalian setting sendiri ya Bisa kalian cek Ini dia juga sudah ada image stabilization atau EIS Ini nanti bakal gue tunjukin kalau pakai image stabilization dan tanpa bagaimana seperti apa ya guys Dan selanjutnya gue pengen coba dengerin kualitas audio dari speaker ya Mi Max 3 ini kayaknya gak lengkap kalau kita gak tunjukin ceh ini ya Gue gak dengerin kualitas audionya Jadi kalian tentuin sendiri gimana kualitas audionya Langsung kita dengarkan aja ya Jadi gak lengkap rasanya kalau kita gak nyobain gaming hape ini guys Jadi gue disini bakal nyobain gimana sih mainin game-game mainstream game-game high-end yang ada di Android guys Jadi ini pertama gue bakal nyoba main PUBG guys Gue pengen tunjukin dulu settingannya Disini gue settingannya gue bikin HD semua ya guys HD kemudian grafisnya high Jadi gue bakal cobain gimana Gue liatin lah gimana pengalaman mainnya Apakah ada lag atau ada gangguan-gangguan yang gak berarti Jadi kalian bisa coba cek aja kalian ini ya Kalian coba bandingkan dengan HP kalian mungkin Atau dengan HP-HP flagship lainnya Seperti apa Kalau pribadi gue menurut gue ini sudah cukup oke sih guys Walaupun dia masih 636 ya Tapi kualitas dari gamingnya sih masih oke ya guys Untuk game PUBG ini guys Jadi kenapa alasan gue memilih PUBG ya guys Jadi game pertama yang gue coba Karena ini alasan gue kenapa gue pengen nyobain lensa Kamera 7 inch sih guys Karena menurut gue game PUBG itu cocok dimainin di layar gede guys Jadi gue pernah coba mainin di iPad itu enak banget sih guys Jadi layarnya gede kamu bisa melihat musuh dari jauh Dan ini gue pengen coba gimana sih kalau di layar 7 inch ya Dan gue bisa bilang pengalaman yang gue dapatkan di iPad dan di layar 7 inch Mi Max 3 ini hampir mirip ya guys Jadi kalian bisa lihat itu porsi ini ya Apa namanya porsi pandangan kamu lebih jauh guys Jadi yang porsi setengah ke atas itu guys Setengah layar ke atas itu kamu bisa melihat musuh lebih jauh ya Jadi misalnya musuh ada di gunung atau musuh ada di rumputan itu Pandangan kamu lebih luas guys Nggak ketutup sama jari kamu Apalagi kayak gue ini jempolnya gede ya guys Gue kalau pakai di layar 6 inch itu jempol gue udah nutupin 3 per 4 layar guys Jadi gue nggak bisa jadi tangan posisi layar di sebelah kiri dan kanan jempol gue itu udah pasti ketutup Jadi gue agak susah mainnya Tapi gue bilang kalau dengan layar 7 inch ini enak banget guys Kamu bisa melihat musuh dari jauh Kamu bisa sambil apa namanya Misalnya kamu sambil crouch atau kamu sambil berlindung di dinding Kamu bisa melihat pergerakan-pergerakan lebih jauh guys Jadi bagi kamu penggamar PUBG Gue rasa wajib ya punya layar 7 inch buat main game ini Dan selanjutnya game yang pengen gue coba itu AOV guys Jadi kenapa gue juga pengen coba AOV di HP Mi Max 3 ini Karena ya itu guys layarnya gede Jadi gue mikir bakal gue bisa melihat hero gue kayaknya lebih dekat gitu guys Tapi gue tetap bisa melihat sekitaran gue Jadi gue bisa melihat hero musuh Gue bisa pergerakan mapnya lebih aman Dan gue bisa melihatnya porsi tangan gue nggak tutup layarnya gitu guys Jadi menurut gue ini cocok banget juga buat main game-game mobile lainnya ya guys Kalian bisa melihat sendiri Hero-nya lebih terlihat lah Lebih terlihat luas lah Jadi pandangan kamu lebih luas gitu guys Cuman salah satu kekurangan yang gue nggak tau ya Gue ketemu di Mi Max 3 ini saat gue bermain AOV itu Adalah ketika kamu pake hero yang memiliki ulti Yang memiliki animasi-animasi yang cukup banyak Dan ya kalo bisa dibilang cukup parah ya Dia animasinya ribet gitu guys Jadi ini gue coba main yang pake misalnya kayak L'Oreal Atau Crash kayak gitu guys Jadi dia pada saat ulti itu Gue berasa ada sedikit lagi ya Jadi dia agak nge-lag-lag gitu Gue nggak tau kenapa Jadi dia agak sedikit lag dan sedikit agak kepos-kepos gitu Tapi setelah ultinya beres Kita bisa main lagi kayak biasa guys Jadi mungkin keukurannya itu saja sih Dan gue rasa kalo misalnya kamu sedang habis pake ya Misalnya kamu pake buat sosmed atau chatting-chatting gitu Nah dan kamu tiba-tiba main game Gue rasa kayaknya memorinya itu masih ada ini ya Masih ada apa ya namanya istilahnya ya Masih terpake buat aplikasi lainnya Jadi nggak maksimal buat nge-game gitu guys Jadi agak sedikit lambat Biasanya gue restart dulu Gue kosongin kayak ibarat kata Gue reset RAM-nya gitu guys Jadi kosong lagi dan baru gue main game Nah itu baru lumayan enak guys Mungkin RAM 4GB ini masih kurang ya Mungkin kalo di RAM 6GB mungkin bisa lebih baik ya guys Tapi overall oke sih buat main OV Layarnya gede itu guys yang bikin oke ya guys Jadi gue palsu kita sudah di akhir video Kesimpulan gue Mi Max 3 ini cocok bagi pecinta tablet Layar gede namun kamu tetap ingin punya handphone biasa guys Namun bagi yang tangannya kecil atau suka menghandle handphone dengan satu tangan Mungkin kamu perlu pertimbangkan lagi untuk membeli handphone ini Namun bagi kamu yang membutuhkan layar besar untuk gaming Seperti game MOBA ataupun game Battle Royale Gue rasa Mi Max 3 ini adalah solusinya ya guys So jangan lupa like, komen, dan share video ini Dan juga subscribe channel BigBi untuk video baru selanjutnya ya guys Bye-bye 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 selamat menikmati